kalau memang merasa non-skill merasa non-skill umur sudah melebihi dari press gadget ya kalau ingin masuk ke pertambangan alangkah baiknya sampai tes dia tulis saja di WA gitu loh diputuhnya itu ini bang, ini artinya apa bang? ini bang, ini semua, banyak saya sudah teman, ada yang sudah lulus di SIS ada yang lulus dimana ya itu mereka cuma modal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita Nanang Gejir Channel salam sehat dan salam sukses buat kita semua untuk kesempatan kali ini saya ingin coba membantu untuk membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan juga dari adik-adik kita ya mungkin masih pemula-pemula yang ingin terjun ke dunia pertambangan ataupun kerja di perusahaan ataupun kontraktor pertambangan batubara ataupun emas ataupun nikel dan sebagainya ya karena selalu masuk di chat saya ya dia menanyakan kadang saya kan di channel saya ini sering share mengenai lawangan kerja, lawangan kerja ya lawangan kerja memang kebanyakan lawangan-lawangan kerja yang saya dapat itu adalah lawangan kerja yang skill yang skill tidak ada yang non-skill jadi ada adik-adik yang apa yang baru-baru tamat SMA ataupun yang memang bisa tamat SMA berapa tahun 2 tahun, 3 tahun belum dapat kerjaan mereka ingin berusaha masuk ke ingin tahu pertambangan seperti apa yang pertambangan seperti apa yaitu mungkin tergendala dengan lokasi ataupun tempat tinggal dia karena jauh dari lokasi pertambangan mungkin bisa juga seperti itu makanya setiap dia lihat iklan saya lihat apa postingan saya mengenai lawangan kerja mereka selalu tanya bang yang non-skill ada enggak? yang non-skill ada enggak? bisa ada tanya lagi yang untuk non-skill press credit ada enggak? nah dari mengenai press credit non-skill untuk press press credit itu sama yang non-skill untuk yang langsung kerja ya itu ada bagian-bagiannya itu enggak itu terbagi-terbagi lagi lah terbagi-terbagi lagi ya nah mengenai press credit tuh macam-macam lagi seperti apa kriteria-kriterianya kalau macam yang non-skill langsung kerja itu ada lagi kriteria-kriterianya yang biasa dijalani oleh perusahaan ya wandang-wandang perusahaan kebijakan perusahaan tuh ada nah oleh karena itu untuk kesempatan ini akan saya coba ya akan saya coba menanggapi ya menanggapi pertanyaan dari adik-adik itu mengenai hal-hal semacam itu ya baiklah saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe bagi yang belum subscribe ya di klik tombol subscribe-nya semoga channel ini bisa membaham manfaat ya buat kita-kita semuanya untuk menambah ilmu dan pengalaman dan kita berbagi pengalaman di sini oke kita langsung saja mengenai kita membahas yang pertama dulu yaitu mengenai press graduate press graduate press graduate graduate ya press graduate itu itu adalah salah satu program suatu perusahaan dia ingin mencari bibit-bibit ya bibit-bibit seorang operator bibit-bibit seorang mekanik bibit-bibit seorang admin bibit-bibit seorang pengawas jadi press graduate itu terbagi-bagi lagi teman-teman ya terbagi lagi bukan hanya untuk operator saja kalau untuk operator press graduate untuk operator itu biasanya ya biasanya itu yang diminta adalah adik-adik yang baru lulus SMA ataupun SMK yang umurnya yang punya ijasa ya punya ijasa sah yang umurnya itu maksimal biasanya 23 tahun maksimal 23 tahun terus tinggi badannya juga tertentu ya biasanya 163 atau 165 ya pokoknya keadaan badan sehat bersih tanpa tatu dan segala macam terus mungkin dinilai juga dari nilai sekolah kita di situ nanti seleksinya cukup berat cukup berat persaingannya cukup berat terus press graduate yang kedua lagi itu ada lagi press graduate mengenai di dalam bidang mekanik nah bedang mekanik juga seperti itu sama sama itu dia sama seperti operator juga tesnya mungkin sama juga seperti itu dan prosesnya nanti ya sama dengan video saya yang dulu-dulu itu ya video saya yang kemarin-kemarin itu mengenai prosesnya gimana prosesnya press graduate itu seperti apa ya ada acaranya terus ada lagi press graduate sebagai seorang pengawas press graduate sebagai seorang pengawas itu macam-macam itu ya entah pengawas entah bagian dia engineering bagian dia pengawas apa mandor lah mandor di lapangan terus bagian staff itu ada lagi bagian HRD itu ada lagi nah itu itu kita juga di press dimagangkan juga dimagangkan tapi persaratannya itu biasanya itu S1 serjana biasanya S1 itu loh biasanya S1 jurusan apa pertambangan itu mungkin pengawas S1 jurusan apa permesinan itu berarti pengawasnya mekanik gitu itu di press semua itu terus ada lagi press graduate untuk admin ada juga press graduate untuk jadi pengawas safety ada juga macam-macam jadi bukan hanya press graduate untuk operator dan untuk apa mekanik aja ya operator itu juga terbagi lagi nanti tapi kalau sudah diterima di dalam kalau sudah diterima di dalam namanya ada press graduate operator ya itu operator segala macam di dalam nanti itu kalau sudah diterima baru di dalam itu pengaturannya seperti apa saya juga enggak tahu tapi itu nanti terbagi ada yang grader ada yang HD ada yang DT ada yang apa pokoknya itu di dalam mengunturnya semua itu ya jadi bagi teman-teman yang mungkin masih belum ingin yang yang teman-teman yang baru lulus kuliah ya masih pengalaman S1 masih ijazah S1 ataupun di berapa itu biasanya itu ada press graduate khusus yang mempunyai titel sarjana biasanya itu ada makanya jika ada di locker-locker iklan-iklan di locker mengenai itu ya dibaca lah dibaca peserta nyapa aja mungkin bisa lebih detail apalagi sekarang enak kan semua sebuah link ya sebuah link sebuah online ya nah itu sedikit mengenai press graduate ya dan terus ada lagi bertanya bang press graduate tuh biasanya ada yang lokal saja ada juga yang umum betul ada juga yang cuma diambil dari wilayah lingkar tambang lingkar perusahaan tersebut ada tak sampai kabupaten saja kecamatan saja ataupun desa itu ada itu dia sekolah kecil ya ada juga yang untuk umum ada juga makanya itu di iklan tuh dibaca sebenarnya seperti apa ya ada juga untuk wilayah kaltim wilayah kaltara itu ada biasanya itu batas-batas segitu jadi kalau mengenai yang dari Jawa ya banyak yang tanya juga dari Jawa ini kalau yang dari Jawa itu seandainya merasa non-skill ingin masuk ke dunia tambang ya paling satu-satunya jalan yaitu lewat press graduate saja lewat press graduate sebab kalau untuk non-skill untuk kerja umurnya sudah 24, 25, 26, 27, 28 dia nggak punya ijasa ijasa S1 atau gimana dia mau kerja sebagai helper mau kerja sebagai tire man pengen kerja sebagai checker sebagai helper-helper yang lain lah itu masuk kawasan non-skill itu kalau orang dari Jawa ini perlu saya jelaskan ya mohon maaf ya buat teman-teman dari Jawa dari Sumatera dari mana pokoknya di luar di luar jauh rangkauannya dari lokasi perusahaan tersebut ya itu sangat tipis kesempatan sangat tipis karena ya ini saya jelaskan karena kalau non-skill kalau non-skill kerja non-skill adanya dari tire man checker ataupun helper ini bahkan supir sarana supir 4 roda itu supir LP itu itu yang saya pelajari selama ini apalagi khususnya di daerah Kalimantan biar di Kalsel biar di Kaltara di Kalimantan Timur itu diutamakan warga lingkar tambang lingkar tambang itu ada ring 1 ring 2 ring 3 ring 4 itu diutamakan disitu karena gak mungkin kan ada perusahaan disitu terus di kampungnya ini ada orang nganggur kecuali orang yang memang males bekerja atau memang sudah punya usaha sendiri gitu loh nah jadi buat teman-teman yang dari Jawa ya dari Jawa dari Sumatera kalau memang merasa non-skill nah merasa non-skill umur sudah melebihi dari press guard date ya kalau ingin masuk ke pertambangan alangkah baiknya ya cari batu loncatan lah dulu biar gimana caranya bisa merantuk di Kalimantan ya entah kerja sebagai apa dulu bekerja sebagai apa atau ke tempat sodara dulu ya kalau memang ada sodara sambil cari wawasan bergaul dengan warga bergaul dengan teman-teman kerja tambang siapa tahu bisa juga ada orang di dalam yang kuat pasti masuk itu apabila bila perlu juga apabila perlu ya buat KTP sama seperti saya dulu saya dulu merantau di Kalimantan baru satu bulan sudah dapat KTP karena saya menambah baca prosesnya Kalimantan Timur ini wah kedepannya lumayan jadi saya gak apa pikir panjang langsung saya buat KTP itu tahun 2004 ya itulah buat teman-temannya jadi tapi kalau untuk yang sekil kalau untuk yang sekil kebanyak banget tuh lokernya untuk sekil cukup banyak hampir tiap hari tuh ada update terbaru tuh loker-loker di semua perusahaan-perusahaan banyak perusahaan lokernya untuk sekil yang draper yang DT yang apa tapi LP jarang ya karena mungkin nadi-nadi mungkin heran kok gak ada kok gak pernah ada ini loker untuk LP ya roda 4 ya untuk sarana-sarana itu kecil-kecil itu untuk bis kecil-kecil itu gak pernah ada ya memang itu kalau khusus bagian sarana kebawah itu diutamakan warga lokal itu lokernya hanya sampai kampung sampai desa sampai desa bila pun sampai kecamatan aja gak ada keluar kemana-mana gitu loh masih gitu ya teman-teman ya jadi mohon maaf saya juga bingung kadang ada teman-teman tanya itu saya juga bingung kok gak ada yang gini kok gak ada yang non-skill saya juga bingung memang untuk yang umum yang di-share umum itu gak ada gak ada yang untuk non-skill itu gak ada non-skill itu ya kita merabat sendiri gitu loh ya ya paling yang jalan salah satunya kalau yang kita dari luar sana ya paling ya itu kalau memang umur kita masih bisa di bawah 23 ya insya Allah kita bisa ikut press credit tiap program press dari perusahaan ya itu pun jarang itu paling ya banter setiap perusahaan tuh paling setahun sekali gitu tergantung kebutuhan dia kalau pas gak ada kebutuhan ya enggak ya yaudah itu aja ya teman-teman ya semoga bisa dipahami pencerahan saya ini ya karena saya juga bingung menjawab banyak yang bertanya jadi lewat video ini lah saya jawab semoga bisa dipahami ya mohon maaf apabila saya ngomongnya agak sedikit kasar saya agak sedikit gimana ya agak sedikit kurang berkenan ya dari bahasa-bahasa saya saya mohon maaf apabila ada pertanyaan lagi yang mungkin bisa saya tanggapi untuk yang episode selanjutnya ya akan saya tanggapi ya tapi mohon maaf ya saya membuat konten hanya sekedar ya ataupun sekedar ataupun sekedar membantu ya tapi alhamdulillah selama saya membuat konten teman-teman yang tes-tes itu ya mohon maaf saya bukan pamer ya teman yang tes-tes itu ada yang menghubungi saya dari mulai tes seperti ini sampai tes dia tulis saja saya di WA gitu loh diputuhnya itu diputuh ini bang ini artinya apa bang ini bang ini semua banyak banyak saya sudah teman ada yang sudah lulus di sisi sedang lulus di mana yaitu mereka cuman modal yaitu ikut teman gitu loh terus ya tekniknya itu kalau memang ingin tahu tekniknya ya chat aja lah saya kalau ingin tahu WA saya ya itu ada di deskripsi channel ya oke lah waktu itu semoga bermanfaat video ini ya sampai ketemu lagi di episode video selanjutnya saya gila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih